Kereta berdarah jelit 18. Baru suara ledakan bergema memenuhi angkasa terdengarlah suara pujian kepada Seng Buddha menulikan telinga, seorang Hua Siyo tua sambil merangkap tangannya melayang keluar dari tempat persembunyiannya menghadang jalan pergi dari kereta berdarah itu. Si Chu, tunggu sebentar bentaknya dengan suara yang berat. Dari dalam kereta berdarah segera bergemalah suara dengusan dingin yang amat menyeramkan, segulung hawap pukulan yang berat langsung menumbuk ke arah tubuh Hua Siyo tua itu. Hua Siyo tua yang menghadang jalan pergi dari kereta berdarah itu bukan lain adalah Tian Xiang Tai Tu itu Chiang Hun Jin dari Xiao Limpei. Sewaktu dilihatnya kereta berdarah itu bukannya berhenti sebaliknya malah menerjang sambil melancarkan serangan, dengan gusarnya dia mendengus berat, sepasang telapak tangannya dengan sejajar dada didorong ke depan. Tampaklah jenggot berwarna putih bergojang tiada hentinya tertiup angin, Hawa Kahi Kang Siyo bu Chin Hai dari aliran Buddha dengan hebatnya sudah menggulung ke depan. Pada saat yang bersamaan pula terdengarlah suara tertawa keras bergema datang di susul berkelebatnya seorang kakek berambut putih muncul dari balik hutan dengan garakan cepat laksana kilat, tubuhnya langsung menubruk ke arah karta berdarah sedang toya di tangan kanannya bagaikan titiran air hujan melancarkan serangan berantai. Dia bukan lain adalah Ciu Tong. Cambuk panjang yang meluncur keluar dari balik karta berdarah dengan amat cepatnya menghajar tubuh Ciu Tong, dari tengah hutan kembali berkelebat keluar seseorang yang bukan lain adalah si dewa telapak dari gulun pasir Cia Kan Hong, wajahnya dingin dan membeku, Siapa yang berada di dalam karata cepat hentikan garakanmu dan hentikan kereta ini bentaknya dengan suara berat, begitu ucapannya meluncur keluar tangannya dengan cepat sudah menyambar ke depan menahan karinya kereta berdarah itu. Cambuk serta telapak bentrok jadi satu. Berat walaupun orang yang berada di dalam kereta itu harus dengan satu melawan dua orang ternyata sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apapun. Hal ini seketika itu juga membuat Tian Xiang Tai Tu serta Ciu Tong merasa amat tarparanjat sekali, merek berdua boleh dikatap terhitung sebagai jagoan kelas satu dari Buen, eh, angan tenaga gabungan mereka berdua ternyata tidak mendatangkan hasil apa-apa, hal ini sudah tentu merupakan suatu peristiwa yang amat aneh. Dari dalam hutan kembali muncul dua orang yang berjalan dengan langkah amat perlahan, mereka bukan lain adalah si jari sakti Seng Suin dan Sin Hang Soat Nyeye dua orang. Di dalam sekejap saja kereta berdarah kembali terkapung rapat-rapat di dalam kurungan para orang gagah, suasana begitu tegang jelas sebentar lagi bakal terjadi suatu pertampuran yang benar-benar amat sengit. Ko An Ing yang melihat kejadian ini dalam hati merasa amat girang, dengan keadaan yang tertera di depan mata pada saat ini walaupun kapandayan silat yang dimiliki orang dibalik kereta berdarah itu jauh lebih lihai pun tidak mungkin bisa meloloskan dirinya lagi. Sinar Matu Ciu Tong dengan perlahan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu agaknya dia merasa amat puas dengan hasil yang dicapai pada saat ini, dan jika dilihat dari keadaan ini terang-terangan pihak mereka itu sudah berada di atas angin, Orang yang berada di dalam kereta berdarah itu jangan harap bisa meloloskan dirinya kembali. Saudara sungguh dasyat kepandayan silat yang kau miliki, kenapa kau orang tidak memperlihatkan wajah aslimu serunya kemudian terhadap orang yang berada di dalam kereta berdarah itu. Bab 44. Selesai berkata tubuhnya tampak berkelebat maju ke depan, tongkat di tangan kanannya menyontek ke atas dan menghajar horden dari kereta itu. Dari balik kereta berdarah terdengarlah suara dengusan dingin yang amat berat, dua gulung hawap pukulan jari yang berwarna hijau muda dengan cepatnya menyambar keluar mengancam alis dari Ciu Tong. Begitu melihat datangnya kedua gulung sambaran angin yang begitu dasyat Ciu Tong merasakan hatinya berdesir, tubuhnya buru-buru mengundurkan diri ke arah belakang. Bukan saja Ciu Tong yang merasa terkejut sekalipun para orang gagah yang hadir di sana pun merasakan hatinya tergetar keras, bukanlah kedua gulung hawap pukulan tersebut dihasilkan dari ilmu jari caliong cie yang dimieiki manusia tunggal dari bulim tempoh hari? Pada 20 tahun yang lalu ilmu jari caliong cie pernah membinasakan berpuluh-puluh orang jagoan bulim, kedasyatannya boleh dikata jauh melebih kedasyatan dari ilmu jari han yang cie milik seng suim. Ilmu jari han yang cie dapat memunahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki seseorang sedangkan ilmu jari caliong cie ini bukan saja dapat melenyapkan tenaga dalam yang dimiliki seseorang bahkan dapat menembusi pula ilmu hikang yang melindungi tubuh seseorang. Orang yang berada di dalam kereta berdarah itu sesudah berhasil mengundurkan Ciu Tong Ternyata sama sekali tidak memperlihatkan gerakan apapun, agaknya dia tidak bermaksud untuk bentrok secara terang-terangan dengan mereka sebaliknya sedang menanti perubahan selanjutnya dari kalangan tersebut. Ciu Tong yang kena dikejutkan sehingga mundur ke belakang, kembali bersiap-siap untuk menerjang ke depan untuk kedua kalinya, mendadak sinar matanya dapat menangkap kalau si jaringan emas Fuatian Cho'al lagi memerintahkan anak buahnya dari lembah Chiat Han Kok untuk menyabarkan diri dan mengepung mereka semua. Dengan dinginnya dia lantas mendengus, walaupun kepandaian silat yang dimiliki orang yang ada di dalam kereta berdarah itu amat aneh dan lihai tapi bagaimanapun juga dia. Cuma seorang diri, hal itu mudah diselesaikan ditambah pula siapakah dia tidak seorang pun yang tahu. Bila mana membicarakan soal dendam boleh dikata di antara mereka tak ada persoalan apa-apa, sebaliknya terhadap Fuatian Cho dia adalah sakit hati terbunuhnya Seng Putra kesayangannya. Fuatian Cho'al serunya kemudian dengan dingin. Kau tidak usah mengatur siasat lagi, ini hari tidak bakal ada jalan mundur buat dirimu bagaimana perubaban selanjutnya dari keadaan di tengah kalangan siapapun tidak tahu. Buat apa kau orang bicara tekebur Reje, Fuatian Cho'al sambil tertawa dengan dingin. Kiranya Kau berpikir dari tiga manusia aneh serta dua manusia genah yang ada di dalam kalangan adalah sama, siapapun di antara mereka lebih penuju untuk menghadapi diri Fuatian Cho'al lebih dulu serta anak buahnya, karena pihak lembah Chiet Hongkok sudah membuat mereka kehilangan muka. Terdengar Seng Su'im tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Hei Fuatian Cho, tidak ada gunanya kau mengatur siasat dan mengetung kami, sejak tadi di sekeliling tempat ini sudah menanti anak buah perkumpulan tiang gompang kami, bila mana kau bermaksud hendak meninggalkan tempat ini aku rasa tidak bakal semudah apa yang kau pikirkan semula dengan cepat. Fuatian Cho'al menyapu sekejap ke sekelilingnya, diam-diam dia merasa amat terperanjat bersamaan itu pula hatinya merasa heran mengapa sampai waktu itu belum juga kelihatan munculnya Yuan Si To'oti yang di sana bila mana apa yang diucapkan Seng Su'im adalah sungguh-sungguh maka keadaan tentu akan runyam, pada waktu itulah dengan langkah yang amat perlahan Seng Siow Tan serta Kuan Ing berjalan ke arah Seng Su'im. Sejak diketahui olehnya kalau orang yang berada di dalam kereta berdarah itu telah menggunakan ilmu silat aliran Hiato Pei bahkan berhasil mempelajarinya dalam waktu yang amat singkat Kuan Ing sudah kepingin sekali mengetahui siapakah orang itu tetapi orang-orang yang ada di dalam kalangan pada taat ini kebanyakan merupakan angkatan yang jauh lebih libai dari dirinya, dia merasa tidak leluasa untuk turun tangan sendiri sesaat mereka lagi bercakap dua dengan Fuat Tian Cho'a walaupun langkahnya menuju ke samping Seng Su'im tetapi sepasang metu dari pemuda itu masih juga memperhatikan hordan kereta tersebut dia merasa heran di kolong langit pada taat ini masih ada jagoan dari mana yang memiliki kepandayan yang demikian dasyatnya itu Fuat Tian Cho'a terdengar Tian Xiang Tai Su itu Jiang Bun Jin dari Xiao Lim Pei berkata dengan suaranya yang berat cepat perintahkan mereka untuk letakkan senjata, kau sendiri pun seharusnya tahu mengorbankan nyawa anak buahmu sebetulnya tidak berguna karena orang-orang bulim akan memberi suatu keadilan buat kalian Fuat Tian Cho'a menarik napas panjang sinar matanya berkelebar tiada hentinya Tai Su, bukankah perkataanmu rada sedikit sombong tiba-tiba dari balik hutan berkumandang datang suara seseorang yang amat dingin sekali mendengar suara tersebut Ko An Ing merasa hatinya berdesir ketika dia menoleh ke belakang, sedikit pun tidak salah tampaklah Yuan Sieto Tiang itu Jiang Bun Jin dari Partai Butong sudah bertindak datang dan di belakang tubuhnya tampaklah sutenya si Sien Kiam Tui Hang Kong Yan Beis dalam hati ia merasa keheranan, bukankah Cha Kian Hang sekalian sedang pada pergi mengejar Yuan Sieto Tiang? bagaimana mungkin mereka bisa kehilangan jejaknya bahkan To'o Su itu bisa munculkan dirinya di sini? HMM tidak kusangka kau pun berani datang juga kemari terdengar Cha Kian Hang memaki dengan gusarnya sewaktu melihat munculnya Yuan Sieto Tiang di sana kendati kau tidak berani bergebrak melawan aku pada waktu itu buat apa kau datang kemari lagi tidak kusangka sebagai ketua Partai Butong Pei ternyata engkau adalah seorang manusia yang tidak tahu malu Sien Kiam Tui Hang Kong Yan Beis yang mendengar perkataan tersebut dengan gusarnya segera membentak Cha Kian Hang kau jangan berbuat kurang ajar terhadap Su Hengku Hektometer aku tahu karena kalian beberapa orang merasa iri hati atas kedasyatan kepandaian silat Su Hengku maka dengan menggunakan care yang amat memalukan kalian memfitnah kalau Su Hengku hendak mancelakai kalian Cha Kian Hang yang mendengar perkataan ini semula rada melengak dibuatnya tapi sebentar kemudian dia sudah bisa mengerti tentunya Yuan Sieto Tiang sudah mengarang satu cerita bohong guna menipu Sutenya ini tak terasa lagi diadongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak Ha 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 alasan yang bagus cuma aku ingin tahu kami mengira kepandaian silatnya yang mana yang dikatakan amat mengejutkan itu untuk beberapa saat lamanya Kong Yan Beis tak dapat mengucapkan sepatah katapun dia sendiri pun baru saja bertemu muka dengan Yuan Sieto Tiang sehingga apa yang diketahui olehnya masih belum banyak HMM buat apa soal ini dibicarakan lagi sahutnya kemudian sambil mendengus dingin OOO jadi kau berkata Pin Cheng pun lagi mengiri kepandaian silat yang dimiliki Yuan Sieto Tiang itu sambung Tian Siang Tai itu dengan gusar Kong Yan Beis tahu kalau hubungan persahabatan antara Tian Siang Tai itu dengan Su Hengnya Yuan Sieto Tiang amat erat sekali selama ini antara Bu Tong Pei serta Xiao Lim Pei selalu terjalin satu kerjasama yang amat erat bagaimana mungkin Tian Siang Tai itu pun bisa mengatakan sedang mengiri kepandaian silat Su Hengnya dia rada merandek akhirnya dengan terpakta jawabnya juga soal ini sulit juga untuk dikatakan mendengar perkataan tersebut Tian Siang Tai Su benar-benar merasa amat gelusar baru saja dia mengumbar hawa amarahnya Xin Hang So Ad Nye yang ada di sampingnya sudah mendahului lalu bagaimana dengan diriku serunya tawar sewaktu Kong Yan Beis mendengar perkataan dari Yuan Sieto Tiang untuk beberapa saat lamanya dia merasa perkataan dari Su Hengnya ini benar tetapi Xia Hang So Ad Nye jarang sekali ikut berebut nama besar dan jarang menuruni puncak sulihongnya sudah tentu dia tidak berani memandang rendah dirinya bagaimanapun juga dia adalah seorang anak murid dari Partai Butong bersamaan itu pula dia tidak berani mempercayai kalau Su Hengnya Yuan Sieto Tiang sebagai salah satu dari tiga manusia genah dan kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin suatu partai kenamaan bisa memiliki niat untuk membinasakan pada orang gagah dari daerah Tionggoan seperti yang tersiar di dalam bulim pada saat dan keadaan seperti ini bicara banyak kuota berguna akhirnya dia berseru sambil menarik napas panjang-panjang anak murid Butong Pei saat ini sudah tiba di sini di antara kalian tentu ada yang belum pernah merasakan bagaimana lihainya barisan Tai Hek Jiye Intin dari Partai Butong Pei kami bukan sembelari berkata dia ulap kau tangannya dari balik hutan segera muncullah 72 orang tojin berbaju hijau yang masing-masing menduduki posisi pet kua dan memalangkan pedangnya sejajar dengan dada Seng Su Im jadi melengah dia sudah berikan perintahnya kepada seluruh anggota perkumpulan Tiang Gong Pang untuk lepaskas orang masuk tapi mencegah setiap orang yang bermaksud meninggalkan tempat ini tidak disangka anak murid dari Butong Pei pun sudah berdatangan melihat kejadian itu Tiang Siang Tai Su segera membaca doa memuji keagungan Seng Muda Onih Tohut Kong Si Chu, cepatlah perintahkan untuk bubarkan barisan ini kalau tidak Pin Cheng rasa tidak bakal mendatangkan kebaikan buat Partai Butong Pei kalian Kong NBS yang sudah tarunkan perintah untuk membentuk barisan sudah tentu tidak suka menarik kembali kata-katanya bagaimanapun juga dia pun merupakan seorang jagoan yang punya nama di dalam kalangan persilatan bagaimana mungkin dia orang suka bicara bolak-balik sehingga mencemarkan nama baik Butong Pei di dalam hati dia masih mendendam terhadap diri Chiu Tong terdengar dia tertawa dan ejeknya ke arah si iblis tua dari lautan timur Hei tua bangka, apakah kau orang ada maksud untuk menjajal terlebih dulu bagaimana lihainya barisan Taihek Jie Ihtin dari Butong Pei ini HAAA, HAAA, suatu barisan yang demikian kecilnya masih juga ingin menyusahkan diriku bukankah hal ini terlalu tidak memandang atas kekuatannya sendiri selesai berkata sambil dongakan kepalanya dan busungkan dada dia berjalan ke depan pada waktu itulah Hau Tian Kiem Wang Fuat Tian Chu sudah tertawa terbahak-bahak kepada Seng Suing ujarnya apa gunanya anggota Tiang Gong Pang mengepung di tempat luaran HAAA HAAA, kini situasi di tengah kalangan sudah berubah menurut penglihatanku keadaan kalian sudah berada di bawah angin buat apa membicarakan lagi soal menyerah HAAA, selesai berkata dia mendengus dingin tangan kanannya diulapkan dari empat penjurah hutan itu dengan cepat tertebarlah berpuluh-puluh jaringan merah mengepung mereka semua di tengah kalangan dengan pandangan yang dingin Seng Suin menyapu ke sekeliling tempat itu mendadak sinar matanya berkelebat bukankah samar-samar keadaan mereka pada saat ini rada mirip dengan keadaan sewaktu terkurung di dalam lembah Chiet Hong Kong dalam hati dia mulai mengadakan perhitungan walaupun untuk memperoleh kemenangan total tidak mungkin tetapi tidak makal sampai menderita kekalahan saat ini hatinya lagi berpikir bagaimanakah caranya untuk memperoleh kemenangan total kekuatan dari Butong P benar-benar luar biasa sekali barisan Taikek Jie Intin ini sebetulnya adalah barisan besar pelindung gunung yang selamanya hanya diatur di atas gunung Butong San saja sejak ini ternyata mereka sudah pindahkan barisan itu kemari jelas sekali barisan ini tidak mudah dipatahkan Chiu Tong yang hendak menerjang hancur barisan ini dengan seorang diri sudah tentu tidak mungkin terlaksana nama besar Chiu Tong sudah lama menggetarkan seluruh bulan walaupun pada saat ini tubuhnya baru saja satu bulan sambuh dari lukannya tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang ketua partai sudah tentu hatinya tidak akan bisa dibuat jari oleh sikap dari musuhnya sambil mencekal tongkatnya erat-erat pada tangan kanan dengan langkah lebar dia berjalan masuk ke dalam barisan begitu tubuhnya menginjak masuk ke dalam barisan barisan, barisan taihek jie intin itu pun mulai bergerak tujuh bilah pedang bar sama-sama melancarkan serangan dari empat penjuru menyerang ke arah diri Chiu Tong Chiu Tong mendengus dingin tubuhnya merendah tongkat yang di tangannya balas melancarkan serangan ilmu sakti dari lautan timur dapat membuat pergelangannya berputar tanpa menemui kesulitan apapun pada saat tubuhnya merendah ke bawah itulah dia orang sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan tujuh bilah pedang panjang itu bagi seng suin sekalian yang sudah mengerti seberapa lihainya ilmu silat yang dimiiki Chiu Tong pada saat ini merasa tidak seberapa terkejut sebaliknya Kong NBS benar-benar merasa amat terperanjat dengan kepandaian silat yang dimilikinya jelas nama besar yang dimilikinya selama ini bukan kosong belaka dia orang bisa menduduki sebagai iblis dari nama empat manusia aneh jelas ilmunya benar-benar berisi diam-diam dalam hati sute dari Yuan Si To'o Ti yang ini merasakan bila mana dirinya hendak berhasil menandingi Chiu Tong setidak duanya harus berlatih lagi selama setahun dengan rajin dengan gerakan dari Chiu Tong untuk menyambut datangnya serangan ini maka segera memaksa barisan taihak Jie Ihtin mulai berputar dengan sesungguhnya semakin berputar semakin cepat dan terus semakin santer Chiu Tong sendiri pun melancarkan toyanya bagaikan samberan angin cepatnya jurus-jurus yang digunakan olehnya jauh lebih aneh dan berbeda dari jurus-jurus serangan yang sering terlihat dalam bulin apalagi perputaran pergelangan tangannya semakin membuat anak murid dari butong P ini kabingungan sekalipun begitu barisan taihak Jie Ihtin ini adalah barisan pelindung gunung walaupun pedang yang mengepung diri iblis dari lautan timur ini berhasil dipukul pental oleh tongkat besinya tetapi dikarenakan mereka sangat hapal dengan perubaban dari barisan itu ditambah pula kera kerjasama saling mengisi yang begitu rapat membuat kedudukannya tetap sangat kuat hanya di dalam sekejap saja 10 jurus sudah berlalu dengan amat cepatnya penjagaan dari bariaan dehek Jie Ihtin masih tetap rapat dan kuat untuk beberapa saat lamanya Ciu Tong tak berhasil menerobos keluar dari kepungan barisan tersebut bahkan untuk menggerakkan badam pun susah pada saat yang amat kritis itulah mendadak dari luar hutan berkumandang datang suara pujian pada Buddha yang saling susul menyusul suara tersebut semakin lama semakin nyaring dan terakhir berpadu merupakan pujian pada Buddha yang membetot hati ah 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 Tian Leong telah membawa barisan besar pekpa Elo Ohan Toa datang kemari tariak Tian Xiang Tai Su rada tertegun Yuan Si Tooting maupun Fuat Tian Chu yang mendengar perkataan itu segera merasakan hatinya terperanjat bila mana bantuan besar yang terdiri dari 800 orang ini benar-benar diatur sekalipun kepandaian silat mereka jauh lebih lihai pun jangan harap bisa meloloskan dirinya mereka sama sekali tidak menyangka kalau atian Xiang Tai Su bisa memindahkan pula barisan tersebut datang kemari tetapi yang jelas Hua Siu itu bisa berbuat demikian justru karena terlalu mendendam terhadap mereka hingga tanpa sayang lagi sudah kerahkan seluruh kekuatan dari Xiao Lim Pai anak murid dari lembah Chiet Hong Kok mana bisa menahan serangan laksana air bah itu hanya di dalam sekejap saja jaring merah mereka pada hancur berantakan ada berpuluh-puluh orang Hua Siu yang berhasil menerjang masuk ke dalam kalangan bahkan terlihatlah delapan orang Hua Siu bar sama-sama datang menghampiri diri Tian Xiang Tai Su Yuan Siu yang melihat situasi sangat tidak menguntungkan bagi dirinya dalam hati merasa amat berdesir dia tahu bila mana dirinya tidak melarikan diri dengan menggunakan kesempatan ini bila mana barisan besar pe-peh elo-ohan toatin itu sampai terbentuk maka jangan harap dirinya bisa meloloskan diri kembali cepat atur Ciep Chi Liam Sim bentaknya kemudian dengan keras barisan Tai Hek Jie Ihtin dengan cepat berubah Chi U Tong terdorong keluar dari dalam barisan sedang poosu itu pun dengan membentuk jadi tujuh orang tujuh barisan yang saling bersambung-sambungan membentuk seekor naga melihat kejadian itu dengan gusarnya Tian Xiang Tai Su membentak keras Yuan Si Kau ingin pergi kemana lagi tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan bersama-sama dengan Sin Hang So Ad Nye mereka pada menubruk ke arah Yuan Si Kau Tiang serta Fuat Tian Chu melihat situasi kembali berubah Seng Su Im dengan cepat kebaskan lengan kanannya ke atas sebuah panah berapi meluncur ke atas udara dan meletus sebanyak tiga kali inilah tanda dari penyerbuan besar duaan oleh orang-orang perkumpulan tiang gongpang Yuan Si Kau Tiang maupun Fuat Tian Chu buru-buru putar badannya mengundurkan diri ke belakang sedang barisan Cet Si Liam Sim bagaikan kilat berputar menghadang perjalanan pergi dari Tian Xiang Tai Su serta Sin Hang So Ad Nye dengan gusarnya Chiu Tong meraung keras tongkatnya berturut-turut melancarkan puluhan serangan gencar angin serangan menajam laksana mengamuknya omak di tengah samudera pada saat yang bersamaan pula Tian Xiang Chu yang melihat Yuan Si Kau Tiang hendak melarikan diri dengan gusarnya membentak keras sapasang telapak tangannya bersama-sama didorot sejajar dengan dada serentetan suara ledakan yang amat keras bergema memenuhi angkasa dengan menggunakan tenaga sepuluh bagian dari ilmu Hie Keng Sian Tian Chin Hainya dia menghantam ke arah depan pada saat itulah Sin Hang So Ad Nye membentak keras dia pun melancarkan satu serangan dasyat ke depan mereka bertiga merupakan jago-jago kelas wahid dari kalangan dunia persilatan saat ini mereka harus bersama-sama melancarkan serangan menghantam barisan Cet Cet Liam Sim itu sekalipun mereka berjumlah 7 x 749 orang tetapi bagaimanapun tak tahan juga terhadap tenaga serangan yang begitu dasyatnya seketika itu juga barisan Cet Cet Liam Sim kena dipukul bujar dan kacau berantakan si Sin Kiam Tui Hang Kong NBS mana pernah melihat situasi pertempuran yang demikian mengejutkan saking tar peranjatnya dia berdiri mematung di sana untuk beberapa saat lamanya tak sepatah kata pun bisa ditucapkan keluar baru saja mereka bertiga berhatil memukul pecah barisan Cet Cet Liam Sim Teng itu mendadak terdengar Fuat Tian Chu bersuit nyaring dari empat penjuru hutan lebat itu bermunculanlah orang-orang berkeruduo yang bersama-sama menghalangi perjalaan mereka pada saat yang bersamaan pula orang yang ada di dalam kereta berdarah itu melancarkan serangannya dengan menggunakan cambuk panjang tersebut laksana seekor naga berbisa dengan gesitnya menghantam tubuh Cet Can Hong itu si dewa telapak dari gulun pasir Cet Can Hong jadi amat terkejut dengan murkanya dia membentek di dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dia melepaskan tali les pada kereta itu dan melayang ke atas telapak tangannya bagaikan kilat cepatnya melepencarkan delapan buah serangan menghadang datangnya serangan cambuk I.I.U. Seng Suin sehabis melepaskan anak panah berapinya ada maksud untuk membantu Tian Xiang Tai Su menghadang jalan pergi dari Yuan Shi Too Tiang tetapi melihat kereta berdarah itu bermaksud untuk melarikan diri ia jadi amat terperanjat dalam hati ia mengerti kalau Cet Can Hong tidak mungkin bisa menahan kereta berdarah itu seorang diri kau hendak lari kemana bentaknya dengan keras bersamaan dengan suara bentakannya itu seng tubuh melayang ke atas dan melancarkan tujuh buah totokan mematikan inilah jurus yang terlihai dari ilmu Hong Yang Chiang disebut sebagai Huan Xia Chiep Chiep tenaga serangan berkelebat di tengah angkasa sehingga menimbulkan suara desiran tajam dengan hebatnya angin serangan itu menghantam ruangan kereta berdarah orang yang ada di dalam kereta berdarah itu dengan cepat mengeraskan camruknya di tengah udara sehingga membentuk bunga-bunga camruk yang banyak keempat ekor kuda itu segera meringkik panjang di tengah menyambarnya seng camruk di tengah udara untuk membujarkan serangan jari dari seng suing kereta berdarah tersebut dengan cepatnya menerjang ke depan melihat serangannya berhasil digagalkan oleh pihak musuh dengan demikian mudahnya seng suing merasa sangat terkejut bercampur murka dia mendengus dingin lima jari tangan kanannya berturut-turut menyentil kembali ke depan 49 serangan jari bersama-sama menyambar ke depan seketika itu juga seluruh ruangan sudah dipenuhi suara desiran yang memekikan telinga orang yang berada dalam kereta berdarah itu begitu melihat datangnya serangan yang demikian gencar buru-buru mengebaskan camruknya di tengah udara tetapi menggunakan kesempatan itulah Cak Kion Hang kembali melanijarkan 18 buah serangan menghantam ke arah depan angin pukulan lastana senjata tajam dengan tanpa ampun lagi menggencet tubuh keempat ekor kuda itu camruk panjang rada merandek sejenak di tengah udara pelak pada mulanya ia menghantam bujar pukulan dari Cak Kion Hang akhirnya baru menyapu ke arah Seng Suin menggagalkan sentilan jari dari Han Yang Chi ini dengan amat cepatnya camruk dan serangan jari bentrok menjadi satu di tengah udara di antara suara desiran yang amat tajam sebagian besar dari camruk itu mulai rontok dan tersebar memenuhi angkasa sisa kekuatan dari tenaga sentilan itu pun dengan cedasyatnya melanjutkan daya luncurnya menghantam kereta berdarah itu Seng Suin kontan merasa hatinya amat kaget di mana kekuatan jarinya bertemu dengan orang itu segeralah terasa tubuh orang itu keras laksana batu emas walaupun jari duanya berhasil mengenai dirinya tetap tak berhasil mengapa-apakan orang itu di tengah suara ringkikan keempat ekor kuda berwarna merah darah itu dengan menarik kereta berdarah menerjau ke arah depan pada waktu ini paras muka Seng Suin sudah berubah pucat pasi bagaikan mayat tubuhnya dengan cepat berkelebat ke samping untuk memberi jalan buat kereta itu lewat Cha Chan Hang yang melihat seluruh kekuatannya berhasil dipunahkan oleh orang itu saat ini pun tidak berani turun tangan menghadang tubuhnya dengan cepat pula meloncat pula ke samping Ko An Ing yang melihat kejadian ini dengan cepat menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu dia tahu dirinya harus segera turun tangan untuk menghalangi jalan pergi dari kereta itu menanti Huasyo Huasyo dari Xiao Limpei berhasil membentuk ke delapan raptus Elo Ohonto artinya maka pada saat itu tidak usah khawatir lagi bila mana kereta berdarah itu berhasil meloloskan diri siapakah orang yang ada dalam kereta berdarah itu ia harus mengetahuinya walaupun dengan care apapun tubuhnya secara tiba-tiba berkelebat menubruk ke arah kereta berdarah itu Seng Xiao Tan yang melihat kejadian ini jadi amat terperanjat tapi gerakan dari Ko An Ing dilakukan secara mendadak dan begitu cepat, menanti dia merasa untuk menghalang pun tidak sempat lagi dengan cepatnya Ko An Ing menubruk ke arah kereta berdarah itu dari dalam kereta segera berkumandang suara dengusan yang amat berat tiga gulung hawap pukulan yang amat dasyat dengan cepat meluncur keluar mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh pemuda itu buru-buru Ko An Ing menutulkan badannya ke belakang pedang kiem hang kiamnya dengan cepat dilintangkan di depan dada menangkis datangnya kedua gulung angin serangan itu dengan cepat angin serangan bentrok jadi satu dengan pedang kiem hang kiam sehingga menimbulkan suara dengungan yang amat keras seketika itu juga pedang kiam hang kiamnya kena dipentalkan sehingga memancarkan cahaya hijau ke amas-emasan yang menyilaukan mata bersamaan itu pula Ko An Ing merasakan seluruh tubuhnya kaku hatinya jadi rada berdesir dia sama sekali tidak menyangka kalau kedasyatan dari ilmu jari caliong cia bisa demikian luar biasanya baru saja tubuhnya terasa amat kaku potongan cambuk kembali menyambar datang membuat tubuhnya semakin sakit lagi hingga menusuk ke dalam tulang sum-sum otaknya jadi pusing dan tanpa ampun tubuhnya terseret ke dalam kereta dalam keadaan setengah sadar setelah itu pemuda itu merasakan tubuhnya kena digulung masuk ke dalam kereta berdarah ia merasa dari samping telinganya terdagar suara bentakan yang amat santar dari luar kereta diikuti suara jeritan keras dari seng siautan suara itu semakin lama semakin lemah dan akhirnya lenyap dari pendengaran Ko An Ing hanya mendengar suara ringkikan kuda serta berputarnya roda kereta yang amat memisimkan telinga hal ini semua membuat hatinya terasa amat berdesir sekali lagi kereta berdarah berhasil meloloskan diri dari kepungan inilah ingatan pertama yang berkelebat dalam benaknya suara jeritan dari seng siautan kambali bergama di telinganya dia merasa suatu kengerian yang mencekam seluruh tubuh di dalam keadaan setengah sadar setengah tidak Ko An Ing hanya merasakan kereta berdarah itu berlari dengan amat cepatnya menuju ke arah depan mendadak suatu ingatan yang amat aneh berkelebat di dalam benaknya bagaimana mungkin dia bisa jatuh tidak sadarkan diri tanpa sebab bila mana orang berada dalam kereta berdarah ini tiba-tiba turun tangan membunuh dirinya bukankah ia akan mati tanpa mengetahui siapa yang sudah melakukan pembunuhan tersebut? Bap 45 berpikir sampai di sini kesadarannya pun rada pulih kembali pada saat itulah terdengar suara deburan air yang amat ramai sekali disertai percikan air yang memancar keempat penjuru agaknya kereta berdarah itu sudah menyeberangi sungai Tiangkeng pemuda ini pernah mempelajari ilmu Ih Ching Hoat Aldiran Siaw Lim Siai serta Bo Alan Sinkang dari Partai Hiat Ho Pei bila mana bukannya ia sudah kena digetarkan terlebih dulu oleh ilmu jari Cha Leong Chi tidak mungkin tubuhnya bisa kena dicambuk oleh orang yang ada di dalam kereta berdarah itu dengan demikian mudah dengan perlahan koan ing membuka matanya tiba-tiba keempat anggota badannya menarik ke belakang lalu mancelat ke arah luar kereta tersebut dengan gerakan yang amat gesit begitu kaki kirinya berhasil menginjak di pinggiran kereta matanya pun dengan tajam menyapu ke dalam ruangan kereta seketika itu juga dia merasakan hawa berdesir memancar naik dari dasar lubuk hatinya ia merasa tubuhnya seperti tertanam dalam salju yang tebal oh oh oh, kiranya kau orang serunya tak terasa lagi ternyata orang itu bukan lain adalah Tong Pho Ape yang pernah menurunkan pelajaran ilmu silat kepadanya sewaktu masih berada di daerah Tibet sama sekali tidak disangka orang yang tempoh hari pernah mendapat julukan sebagai manusia yang terbaik ini sudah menjadi majikan dari kereta berdarah suatu bayangan yang samar-samar telah berkelebat di dalam benak pemuda tersebut sewaktu tadi Tong Pho Apek melancarkan serangan dengan menggunakan jurus HWA Kong Cisi atau mementang busur membidik sasaran dari aliran hiat hopi dia merasa kepandayan orang itu demikian tingginya bahkan jauh melebih kepandayan silat dari siapapun dengan sifat serta tindak tanduk dari Tong Pho Apek ternyata bisa berbuat begitu hal ini merupakan suatu peristiwa yang tidak mungkin tapi bukti ada di depan mat hal ini memaksa dirinya mau tak mau harus mempercayainya juga percikan air sungai memancar ke atas membasai empat penjaru keempat ekor kuda berwarna merah darah itu sambil menarik keretanya melanjutkan perjalanannya dengan amat cepat dengan perlahan Tong Pho Apek menoleh sekejap ke arah ke aning lalu sambil tertawa dingin ujarnya sungguh tidak kusangka sama sekali kau pun memahami ilmu Ie Ching Hoat dari aliran Siaw Limpei perpisahan kita selama beberapa bulan ini boleh dikata membuat kepandayan silatmu memperoleh kemajuan yang amat pesat hal ini benar-benar jauh berada di luar dugaanku ehm, aku pun tidak pernah menyangka kalau orang yang berada di dalam kereta berdarah ini ternyata adalah Tong Pho Apek seru ke aning pula sambil kerutkan keningnya mendengar perkataan itu Tong Pho Apek tertawa-tawar setelah aku mendapatkan pedang pusaka Hiat Ho Sin Pai saat itulah hatimu baru mengakui jikalau ilmu silat aliran Hiat Ho Obun benar-benar merupakan suatu rangkaian ilmu silat yang luar biasa setelah aku memperoleh pedang pusaka Hiat Ho Sin Pai sudah seharusnya kereta berdarah ini aku miliki walaupun kepandayan silat yang termuat di dalam kereta berdarah ini amat aneh tetapi bisa mendatangkan bencana bagi setiap orang Bo Ampoye sudah menerima perintah dari si manusia tunggal dari Bulim Jin Wang Jin Lo Oci Ampoye untuk memusnahkannya haaa, haaa, kepandayan silat yang ada di dalam kereta berdarah teriak Tong Pho Apek sambil tertawa terbahak-bahak di dalam kereta berdarah mana mungkin ada ilmu silat aku lihat matamu sudah kabur dan kebingungan bila mana di dalam kereta berdarah sungguh-sungguh termuat ilmu silat aku ak pun tidak bakal ada di tempat ini mendengar perkataan itu koan ini jadi melengak dibuatnya apakah di dalam kereta berdarah ini benar-benar tidak termuat ilmu silat tanyanya haaa, haaa, ku beritahu kepadamu pun tidak mengapa di dalam kereta berdarah ini cuma termuat dua baris kata saja ingin memperoleh kepandayan yang mengejutkan di dalam air di tengah batu selat semsia tetapi tulisan bukan Jin Wong yang tulis mungkin dia mengharapkan kasuka memusnahkan kedua baris kata-kata itu koan ing segera mengerutkan keningnya dalam hati diam-diam berpikir kenapa Jin Wong menyuruh aku memusnahkan kedua baris kata-kata itu dia berkata di dalam kereta ada tertera ilmu silat kenapa sekarang tidak kelihatan tidak aneh kalau Tongfo Apek berjalan mondamandir di daerah sekitar selat semsia ini kiranya dia pun sedang mencari ilmu silat peninggalan dari partai Hiat Hoppe HMM saat ini yang mengetahui siapakah yang menjadi majikan kereta berdarah cuma kah seorang diri sebelum aku berhasil memperoleh kepandayan silat aliran Hiat Hoppe aku tidak ingin ada orang yang ikut mengetahui rabasia ini kata Tongfo Apek dengan wajah membesi dan nada yang amat dingin koan ing yang mendengar nada ucapan dari Tongfo Apek mengandung maksud untuk membinasakan dirinya dalam hati terasa rada berdesir hampir-hampir dia tidak berani mempercayai atas kejadian yang berlangsung di depan matanya ini sinar matanya dengan cepat berkelebat dia menarik napas panjang-panjang dan mencekal pedang kiem hang kiemnya raterat kelihayaan dia dari ilmu silat yang dimiliki Tongfo Apek bukanlah tandingannya dia harus berusaha keras untuk mempertahankan nyawanya dia harus melarikan diri dari situ dan memberitahukan peristua ini kepada Seng Suim sekalian agar seluruh orang gagah dari Bulim pada mengetahui siapakah orang yang berada di dalam kereta berdarah itu berpikir sampai di situ tanpa banyak membuang waktu lagi dia menjejak kakinya dan melayang keluar dari kereta agaknya Tongfo Apek sudah menduga akan gerakan dari Koan Ing ini dia tertawa terbahak-bahak cambuk yang ada di tangan kanannya dengan cepat disambar ke depan walaupun cambuk panjang itu sudah terputus hampir separuh bagian tetapi panjangnya masih ada 2-3 kaki potongan cambuk itu dengan cepat membentuk gerakan setengah lingkaran di tengah udara dan menyapu tubuh bagian depan dari Koan Ing pemuda itu jadi amat terperanjat walaupun tenaga tekanan dari serangan ini tidak sebegitu besar tetapi arahnya dengan tepat menutup jalan mundurnya hal ini berbahaya bagi keselamatan pemuda itu pedang kiem hang kiemnya dengan cepat disentil ke depan serem tetan cahaya keemas-emasan dengan cepat meluncur ke depan membabat gagang cambuk itu melihat datangnya setangan itu Tongfo Apek segera mendengus dingin HMM kau masih ingin melarikan diri kemana di tengah suara bentakannya yang amat keras cambuk panjang di tangan kanannya melayang setengah lingkaran di tengah udara lalu melibat pergelangan tangan dan seng pemuda bersamaan itu pula tangan kirinya melancarkan tiga buah sentilan jari yang mengancam punggung Koan Ing dengan ilmu caliong cienya yang lihai itu di dalam keadaan cemas bercampur gusar Koan Ing bersuit panjang tubuhnya bersalto beberapa kali di tengah udara pedang kiem hang kiemnya mendadak meluncur lepas dari taagannya menyambar keningnya Tongfo Apek serangannya yang terakhir ini telah menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya walaupun dia tahu pedang kiem hang kiam itu adalah barang peninggalan dari supeknya Tian Yeu Hei kiam sesaat menjelang kematiannya bahkan merupakan tanda kepercayaan sebagai Chiang Bun Jin Tian Yu Pai tapi dalam keadaan seperti ini mau tidak mau dia harus menggunakan pedang itu juga untuk menyerang lawannya walaupun Tongfo Apek sendiri memiliki kepandaian silat yang benar-benar mengejutkan tetapi bagaimanapun juga tenaga dalam dari Koan Ing sudah hampir menandingi tenaga dalam dari tiga manusia genah empat manusia aneh dia tidak berani memandangnya terlalu anteng ketika melihat pedang kiem hang kiam dari pemuda itu dengan disertai tenaga yang luar biasa sebesarnya meluncur ke arahnya dengan cepat Teng Fo Apek menarik tangan kirinya ke belakang di tengah suara dengusannya yang amat dingin satu pukulan dasyat dengan cepat menghantam ke arah pedang itu sehingga menceng ke samping dan menancap di atas dinding kereta berdarah itu pada saat yang bersamaan pula camruk panjang di tangan kanannya menggetar dan melibat pergelangan tangan pemuda itu dengan amat kencang Koan Ing yang pergelangan tangannya kena dilibat oleh camruk lawan segera merasakan hatinya bergidik tadi ia membuang pedangnya justru bermaksud untuk melarikan diri siapa sangka kepandaian silat dari Teng Fo Apek luar biasa lihainya sehingga maksud yang dikandung bisa digagalkan kembali dia bersuit nyaring di tengah berkelebatnya bayangan hitam tahu-tahu pergelangan tangan kanannya yang tercengkeram sudah berhasil terlepas kiranya dia sudah menggunakan ilmu Ie Ching Hoat serta bulau Simkang yang amat dasyat itu kau ingin melarikan diri kemana bentak Teng Fo Apek dengan gusarnya dia sama sekali tidak menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki Koan Ing dapat begitu dasyat bahkan hanya dalam sekejap saja berhasil meloloskan diri dari libatan camruk panjangnya di tengah suara bentakan yang amat keras tubuhnya meluncur ke depan cambuknya menggetar dan bagaikan kilat cepatnya menghajar jalan darah Pek Sin Hiat pada punggung Koan Ing belum sempat pemuda itu menoleh ke belakang tahu-tahu jalan darahnya sudah kena ditotok ia segera merasakan badannya jadi kaku dan tanpa ampun jatuh ke dalam sungai suatu perasaan yang amat dingin dengan cepat meliputi tubuhnya saat itulah terdengar Teng Fo Apek sudah beratur sambil tertawa dingin hee, hee, jangan salahkan aku terpaksa turun tangan kejam itulah penyakit yang kau cari sendiri Koan Ing yang jatuh ke dalam sungai segera merasakan harapannya putus saat ini arus sungai amat deras ditambah lagi jalan darahnya masih tertotok bila mana bermaksud untuk berenang ketepian hal ini tidak mungkin bisa terlaksana apalagi jalan darah yang tertotok adalah jalan darah yang huyian pada punggungnya harapannya semakin menipis lagi suara menggulungnya arus yang memekikan telinga bergema tiada hentinya pemuda itu hanya merasakan tubuhnya tergetar amat keras dan rasa sakit yang luar biasa mencekam seluruh tubuhnya tak kuasa lagi ia jatuh tidak sadarkan diri entah lewat beberapa saat lamanya dengan perlahan dia baru sadar kembali dari pingsannya yang terdengar saat itu hanyalah suara deburan air sungai yang menghantam batu cadas walaupun begitu pemuda itu bisa menebak di tempat manakah ia berada tadi tubuhnya berasa amat sakit disebabkan karena tubuhnya yang terjatuh ke dalam air dengan tepat menghantam selah dua batu karang yang ada di kedua belah sampingnya masih untung sejak tadi ia sudah menutup pernafasannya kalau tidak mungkin dirinya tidak bakal bisa hidup sampai saat ini hatinya mulai berpikir bila mana tidak ada orang yang menolong apakah aku harus menantikan kematian di sini jangan dikata di tempat itu jarang dilalui orang sekalipun ada orang yang liwat belum tentu bisa menemukan dirinya yang terhimpit di antara dua buah karang pikirannya diperas habis-habisan untuk mencari akal beberapa aat kemudian mendadak suatu ingatan berkelebat dalam benaknya bukankah di antara ilmu silat aliran hiat hope ada semacam ilmu aneh yang disebut lengco atau ngca ilmu kepandayan semacam ini dapat digunakan untuk mengubah tempat kedudukan jalan darah yang ada di dalam tubuh sehingga tidak sampai tertotok apakah ilmu itu bisa juga digunakan untuk membebaskan diri dari totokan jalan darah walaupun pemuda itu tidak tahu bagaimana hasilnya tetapi mau tak mau terpaksa dia harus mencobanya juga berpikir akan hal itu dengan perlahan koan ing memejamkan matanya ia mulai pusatkan seluruh pikirannya untuk berlatih ilmu sakti lengco atau ngca ini dengan mengikuti rahasia dari ilmu itu pemuda itu mulai berlatih mendadak dia merasakan seluruh tubuhnya seperti terjatuh ke dalam gudang es yang amat dingin sekali seluruh tubuhnya menyusut kecil sedang jalan darah usin hiat yang tertotok pun terasa amat sakit sekali saking tak tahannya kembali dia jatuh tidak sadarkan diri segulung air sungai menghantam wajahnya membuat dia sadar kembali dari pingsannya dengan sekuat tenaga tangannya digeratkan untuk munculkan dirinya kembali ke atas permukaan air jalan darah usin hiat yang tertotok pada saat ini sudah terbebas tetapi keadaannya jauh lebih pajah lagi hanya dikarenakan gerakan tangan yang amat perlahan itu segera membuat seluruh tubuhnya tak rasa sakit dan lindu tak bertenaga dia tidak menyarankah kalau kepandaian sakti leng cao atau tong cao walaupun berhasil membebaskan dirinya dari totokan tetapi seluruh tenaganya jadi musnah sekali lagi koan ing mengangkat tangan kanannya ke atas tetapi pada saat yang bersamaan kembali segulung ombak menghantam tubuhnya membuat dirinya jatuh terjungkir ke dalam air pandangannya jadi gelap dan kepalanya terasa amat pening menanti ia dong akan kepalanya kembali saat itulah tubuhnya sudah dihantam memboleh seng ombak menuju ke sebuah batu karang yang amat besar sekali melihat kejadian itu koan ing jadi terperanjat bila mana tadi dia tak bergerak keadaan masih tidak mengapa tidak disangka setelah jalan darahnya terbebas kematian pun menjelang semakin cepat hei mati pun tidak mengapalah pikirnya kemudian di hati daripada bergerak pun tak dapat jauh lebih baik mati dengan cepat dengan cepatnya seng tubuh menghantam batu karang itu sehingga terseret ke samping mendadak pemuda itu menjerit kaget kiranya pada saat itu ia sudah terlibat ke dalam sebuah pusaran air yang amat gelap dan besar sekali dengan mengikuti pusaran air tersebut tubuhnya dengan cepat berputar keras di antara putaran itulah tampak cahaya berwarna keperak dua antiadahan liduannya memancar keluar koan ing benar-benar merasa amat terperanjat dia tahu harapannya untuk hidup semakin menipis lagi tubuh koan ing dengan cepat terhisap masuk ke dalam air semakin dalam pusaran itu semakin mengecil dan tubuh pemuda itu pun berputar semakin perlahan mendadak seret tahu-tahu tubuhnya sudah terlempar keluar dari pengaruh pusaran itu dan terjatuh ke atas sebuah batu besar yang amat halus beberapa saat lamanya koan ing dibuat melongor dengan kejadian di tempat itu akhirnya dengan perlahan dia bangun berdiri kiranya pusat pusaran air tersebut terletak di bawah batu cadas yang amat besar luarnya kurang lebih ada lima kaki separuh bagian dari batu itu terendam air jika ditinjau tingginya batu tersebut benar-benar luar biasa sekali lama sekali koan ing memperhatkan keadaan di sekeliling tempat itu akhirnya dia menemukan sebuah gua yang amat gelap di bawah batu karang yang amat besar itu tinggi mulut gua itu ada kurang lebih dua kaki diam-diam pemuda itu salurkan hawa murninya ke seluruh tubuh kemudian dengan perlahan berjalan memasuki sang gua dengan cepatnya dia berhasil menerobos masuk ke dalam gua itu keadaan di sana amat gelap sedang permukaan tanah pun semakin lama semakin meninggi dan akhirnya keluarlah pemuda itu dari permukaan air semakin ke atas gua itu semakin luas tiba-tiba koan ing menemukan dua belas sosok kerangka manusia duduk bersilah di dalam gua itu di atas dinding terteralah beberapa huruf yang besar sekali dua belas orang Chiang Bun Jin Hiat Hopi dari dua belas angkatan ada di sini siapa saja yang masuk ke dalam gua ini harap menghunjuk hormat lebih dulu melihat beberapa patah kata itu kean ing jadi melengak dibuatnya beberapa patah kata itu ditulis dengan begitu angker dan gagahnya hal ini membuat dia orang merasa hatinya berdesir tak kuasa lagi tubuhnya sudah menjatuh diri ke atas tanah dan menjalankan penghormatan terhadap kedua belas sosok kerangka manusia itu setelah itu dengan langkah yang amat perlahan dia berjalan maju ke depan untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu tampaklah pada dinding gua itu tergantung sebuah busur yang terbuat dari perak dengan sebuah tempat anak panah yang terbuat dari perak juga di sebelah kirinya tergantung sebuah cambuk panjang berwarna keperak dua ancambuk itu membentuk sebuah lingkaran dengan panjang kurang lebih delapan kaki sedang di sebelah kanan tergantung sebuah sabuk pedang yang dibuat dari perak setiap bilah pedang pendek itu panjangnya ada dua cun keadaannya henar dua menyilaukan mata melihat benda-benda tersebut koan ing merasakan hatinya amat terperanjat dia berjalan semakin mendekat lagi terbaca kembali olehnya di atas dinding tertera beberapa patah tulisan yang amat kecil barang siapa yang memperoleh ketiga buah barang putaka dari hiat hope ini dipersilahkan mengguburkan terlebih dulu ke dua belas kerangka dari dua belas orang ciang bunjian sehabis membaca tulisan itu tiba-tiba koan ing teringat akan sesuatu bukankah tempat ini adalah tempat yang dikatakan oleh tongfo afeks sebagai di atas batu cadas di dalam air di selat sem siapikir ca diam-diam di atas batu di bawah air sedikit pun tidak salah tempat ini memang ada di atas batu di bawah air tetapi ada siapa yang bisa menemukan tempat ini tongfo afeks sudah membuang waktu yang amat lama sekali untuk mencari tempat ini tetapi hasilnya nihil tidak disangka karena bencana dirinya malah kejatuhan rejeki dengan tanpa membuang waktu lagi koan ing segera menjatuhkan dirinya berlutut dan memberi hormat lagi kepada kedua belas kerangka manusia itu kemudian baru dia menggali liang dan memasukkan kerangka dua manusia itu untuk dikubur menanti tiba gilirannya pada kerangka yang terakhir pemuda itu jadi rada tertegun dibuatnya kiranya kerangka manusia itu berlapislah suatu sinar merah yang amat tawar jika ditinjau sepintas lalu lapisan merah itu mirip sekali dengan sebuah tenaga tersembunyi koan ing benar tertegun dibuatnya tetapi teringat kalau kerangka itu bagaimanapun juga harus dikuburkan tanpa buang waktu lagi dia pun membopong kerangka tersebut tetapi, baru saja sepasang tangannya menempel pada kerangka manusia itu mendadak terasalah suatu tenaga hisapan yang amat kuat meluncur keluar dari kerangka manusia itu dan menghisap kencang-kencang sepasang tangannya pemuda itu benar-benar merasa amat terperanjat tubuhnya terasa jadi kaku sedang untuk lepas tangan pun tak berhasil apakah aku terkena racun? sungguh tidak berharganya aku harus menemui ajalnya di tempat ini pikirnya di hati pada saat hatinya terasa amat gugup itulah segulung bawah aliran yang amat panas meluncur masuk ke dalam tubuhnya keadaannya pada saat itu mirip sekali dengan adanya bantuan tenaga dari seseorang hanya di dalam sekejap saja seluruh aurat nadi dan jalan darahnya terasa panas seperti dibakar otot dan badannya hampir-hampir dibuat lumer tetapi perasaan tersebut hanya sebentar kemudian sudah lenyap tak berbekas seluruh tubuhnya telah basah kujur oleh keringat mengucur keluar dengan derasnya tetapi hanya di dalam sekejap itu pula tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang dia sendiri pun hampir tidak mempercayainya dengan perlahan dia meletakkan kembali kerangka manusia itu ke atas tanah dan mengusap kering-keringat yang mengucur keluar dengan amat derasnya diam-diam dia menarik napas panjang-panjang ketika matanya memandang lagi ke arah kerangka tersebut kerangka yang semula diliputi oleh cahaya merah kini sudah berubah jadi memutih kontan pemuda itu menjadi melengak dibuatnya karena peristiwa ini baru dialaminya untuk pertama kali Ko An Ing menarik napas panjang-panjang dengan cepat dia pun mengubur kerangka tersebut tiba-tiba matanya tertumbuk dengan beberapa buah tulisan yang ada di bawah kerangka tadi Cai He adalah Chiang Bunjian Angkatan ke-12 dari Hiat Ho Pei Sibu Im Hek Sookien sewaktu partai ini berada di bawah perintahku dikarenakan desakan dari pihak siaulim anak muridku pada binasa dan terluka Cai He sendiri kena didesak untuk melarikan diri dengan meninggalkan kereta karena luka yang parah maka aku tinggalkan seluruh tenagaku buat orang menguburkan jenazahku di kemudian hari ketiga buah barang pusaka ini adalah milik Chiang Bunjian pertama barang siapa yang memperoleh benda tersebut tak terkalahkan di seluruh kolong langit sehabis membaca tulisan itu diam-diam Ko An Ing merasa hatinya bergidik dia tidak menyangka walaupun Song Yan mati ia berhasil kumpulkan seluruh tenaga dalamnya untuk diturunkan kepada orang di kemudian hari setelah termenung sebentar akhirnya dia jatuhkan diri bersilah dan mulai menyalurkan tenaganya untuk melumarkan tenaga dalam yang baru saja diperolehnya itu kurang lebih setengah jam lamanya dia baru berhasil menggabungkan tenaga itu dengan tenaganya sendiri berbagai ilmu silat dari ajaran Jin Wong yang belum berhasil terpecahkan pun dengan bertambahnya tenaga dalam memperoleh kemajuan yang pesat menanti Ko An Ing membuka matanya kembali hari sudah terang tanah saat itulah ia baru teringat akan diri Seng Siautan yang lagi merasa cemas karena dirinya terbawa oleh kereta berdarah dengan cepat ia menyimpan ketiga buah benda pusaka dari partai Hiot HOOP itu setelah memberi hormat kembali pada kedua belas kuburan baru itu dengan mengikuti pusaran air kembali pemuda itu munculkan dirinya ke atas permukaan air begitu mencapai tepian sungai tanpa peduli bajunya masih besah lalu ia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat ke arah depan tidak selang beberapa saat kemudian sampailah pemuda itu di tempat yang sudah dikenal olehnya jantungnya terasa berdebar amat keras karena sebentar lagi dia bakal bertemu dengan Seng Siautan mendadak ia merasakan dari sebelah kirinya berkumandang datang suara langkah manusia yang amat perlahan dengan cepat ia berhenti dan menoleh ke arah mana tampaklah dari tengah hutan berjalan keluar seorang toujin yang kurus dan kecil wajahnya kelihatan masih mengantuk sedang jubahnya yang berwarna hijau sangat dekil dan kotor ko an ing yang tidak kenal dengan orang itu segera kerutkan alisnya rapat-rapat di dalam anggapannya toujin itu kebanyakan adalah anak mund dari butong pei karenanya tanpa ambil peduli lagi dia putar badan dan melanjutkan perjalanannya ke depan eeei saudara cilik kau hendak pergi kemana sapat toujin itu sambil menguap beberapa kali ko an ing yang disapa oleh tousu itu di dalam hati segera merasa amat cemas sebenarnya ia tak bermaksud untuk menggubris dirinya tapi melihat toujin itu sudah berusia 50 tahunan memaksa dia orang mau tak mau harus menoleh aku ada urusan penting maaf harus jalan setindak lebih dahulu serunya kemudian sehabis berkata dengan cepat dia putar badan dan berlalu eeei eeei sekalipun kau ada urusan penting tapi aku ada urusan yang lebih penting lagi untuk dirimu bila mana kau mau membereskan urusan penting ini lebih baik jangan pergi dulu teriak toujian itu lagi dengan suara yang amat keras dalam hati ko an ing merasa rada tidak senang pikirnya hmm siapakah sebetulnya sehidung kerbawah ini aku sama sekali tidak kenal dengan dirinya buat apa dia cari urusan apa mungkin toosu ini adalah anak murid dari butongpei berpikir sampai disini dengan wajah yang keren di alantes berkata bila mana tooti yang ada urusan lebih baik kita bicarakan di kemudian hari saja selagi berkata di alantes putar badannya dan berlalu dari sana dengan amat cepat gerakan dari ko an ing amat cepat sekali hanya di dalam sekejap saja ia sudah tiba di depan loteng yang pernah didiami itu dan langsung menerjang naik ke atas tetapi suasana di dalam loteng tersebut amat sunyi sekali sesosok bayangan manusia pun tak nampak ko an ing benar-benar meresakan hatinya amat cemas dengan suara yang keras dia berteriak memanggil nama siautan tetapi tak kedengaran juga suara sahutan kemana perginya seng siautan apa mungkin gadis itu pergi mencari dirinya mendadak dia mendengar suara laan napas dari seseorang bergema datang dari belakang tubuhnya terburu-buru tubuhnya membalik dan melayang mundur ke belakang ketika sinar matanya menyapu ke arah orang itu hatinya kembali merasa amat terparanjat sekali kiranya orang yang berada di depan pintu pada saat ini bukan lain adalah tol jien kurus kecil yang pernah ditemuinya di tengah jalan baru saja siapakah orang itu? ada keperluan apa menguntit dirinya sampai disini? apakah dia orang tidak tahu kalau tempat ini adalah kediaman dari seng suim? terdengar si tol jien itu kembali menguap beberapa kali pincel bernama tiantai lantol jien ujarnya memperkenalkan diri tentunya kau orang pernah mendengar nama ku bukan? mendengar disebutnya nama itu ke aning jadi sangat terperanjat dia sama sekali tidak menyangka kalau si tol jien keit yang ada di hadapannya ini sebenarnya adalah lantol jien dari gunung tiantai yang terkenal akan ilmu meringankan tubuhnya itu walaupun kepandaian silat dari lantol jien ini tidak begitu tinggi tapi ilmu meringankan tubuhnya boleh dikata nomor satu dia terkenal karena kemalasannya karena itu jarang sekali ada orang yang menemuinya walaupun begitu namanya sudah sangat terkenal sekali di seluruh dunia kangong tidak disangka ini hari dia bisa munculkan dirinya disini jelas sekali tujuannya tentu pada kereta berdarah itu dengan menggunakan tangannya lantol jien mengujek dua matanya kemudian ujarnya dengan perlahan eeei bocah bila mana kau menduga kedatanganku dikarenakan kereta berdarah maka kesalahan ini adalah suatu kesalahan yang amat besar dengan kepandaian silatku pada saat ini sebetulnya aku tidak memerlukan kereta berdarah lagi justru aku datang kemari hanya ingin menonton keramaian saja sehabis berkata kembali ia menguap beberapa kali beberapa saat kemudian ia berkata lagi aku melihat keadaanmu sungguh aneh sekali jika ditinjau dari wajahnya mirip sekali dengan koan ing yang tersiar dalam bulim tapi jika diteliti lagi tidak mirip agaknya koan ing tidak membawa busur oh jaa sungguh bagus sekali busurmu itu mari bawa kemari aku mau lihat sebentar chai hu memang koan ing adanya maaf busur ini aku orang tidak dapat hadiahkan kepada orang lain aku sendiri pun tahu kalau kau tidak bakal berikan busur itu kepadaku kata lantol jien sambil bersandar pada dinding loteng dan menyipitkan matanya tapi aku sudah berlari amat jauh sekali bila mana kau tidak hadiahkan busur itu kepadaku buat apa aku melakukan perjalanan jauh kembali koa ing kerutkan alisnya rapat-rapat dia tidak ingin berbicara banyak tanpa memperdulikan lantol jien lagi dengan langkah lebar ia putar badan dan berjalan ke tempat luaran lantol jien dari gunung tiantai pun tidak menghalangi dengan malas dua andia pun ikut berjalan keluar dari kamar itu sedang mulutnya dengan tiada hentinya bergumam sayang, sayang tadi aku melihat ada seorang gadis kena ditangkap orang sebenarnya koan ing tidak bermaksud untuk menggubris lantol jien lagi tapi setelah mendengar perkataan itu hatinya merasa tergetar amat keras dengan cepat dia menghentikan langkahnya dan menoleh siapakah serahkan dulu busur itu serulantol jien tanpa membuka matanya sinar matuk an ing berkelebar tiada hentinya saat ini hatinya benar-benar merasa cemas bercampur heki dia kepingin sekali mengetahui siapakah yang sudah turun tangan menangkap gadis itu tetapi bila mana dikatakan caing ing yang ditangkap hal ini tidak mungkin aku masih belum tahu siapakah gadis itu buat apa harus serahkan busur ini kepadamu katanya kemudian dengan perlahan lantol jien mengangguk perkataan sedikit pun tidak salah sahutnya tetapi aku rasa gadis itu ada sangkut prautnya dengan dirimu bila mana kau tidak serahkan dulu busur itu kepadaku nanti setelah aku beritahu padamu kau tidak suka berikan busur tersebut bukankah sulit orang muda paling susah untuk dipercaya dengan gusarnya ke an ing segera mendengus tetapi saat ini dia tak berbuat apa-apa lagi terpaksa dia lepaskan busur itu dan diserahkan kepada lantol jien nih, ambillah busur ini tetapi kau harus hati-hati berani bicara sembarangan aku hajar batok kepalamu teriaknya lantol jien tersenyum sambil menerima busur perak itu ujarnya lagi busur itu sudah kau hadiahkan kepadaku buat apa anak panahnya kak simpan koan ing benar-benar dibuat gelesar sekali tapi ia tak dapat berbuat apa-apa terpaksa anak panah itu dilepaskan juga dan diberikan saja kepada si to'o sumalas lo to'o jien tidak langsung menjawab matanya yang masih mengantuk di pentangkan lebar dua untuk memperhatikan buyur perak serta anak panah dari perak itu heem, busur dan anak panah yang bagus pujinya sehabis berkata dia baru menoleh ke arah seng pemuda dan katanya tadi aku melihat dua orang lelaki berwajah bengis menawan seorang nona kecil katanya nona itu ditawan untuk menghadapi dirimu mereka sekarang pergi ke sebelah barat aku lihat kedua orang itu adalah anak murid dari si'i tu'o sum mendengar perkataan itu koan ing benar-benar merasa amat terperanjat tidak disangka olehnya satu gelombang baru saja meredah gelombang lain sudah melanda urusan yang menyangkut soal lembah ci'at honkot belum beresi orang tua bongkok dari si'i sudah munculkan dirinya kembali di daerah Tionggoan bagaimana mungkin iblis tua yang selama ini tidak pernah meninggalkan daerah si'i bisa munculkan dirinya di daerah Tionggoan? siapakah nona itu? tanyanya kemudian dengan cemas bagaimana aku bisa tahu siapakah nona itu sahut Lanto Ojen dengan malesnya? apakah kau sendiri pun tidak tahu koan ing benar-benar dibuat gemas salap sikap yang ogah duaan dari Lanto Ojen ini dengan gusarnya dia mendepakan kakinya ke atas tanah pikirannya dengan cepat berputar teringat olehnya kalau gadis yang paling ngerat hubungannya dengan dia cuma Seng Siautan serta Caing Ing kini Seng Siautan ada di samping ayahnya tidak mungkin dia orang bisa tertawan apa mungkin Caing Ing? sikap serta tindak tanduk dari Lanto Ojen yang ogah duaan itu membuat Seng pemuda malas bertanya lagi tanpa buang waktu tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke arah sebelah barat seratus li sudah dilewati dengan cepatnya tetapi apapun tidak kelihatan menanti cuaca sudah mulai menggelap dengan hati sedih dan tak bersemangat dia memperlambat langkahnya mandadak ah 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 bukankah itu busurku teriaknya tertahan sedikit pun tidak salah busur perak serta sekantongan anak panah peraknya pada saat itu sudah tergantung pada dahan pohon dan ketika dia mengambil kembali benda tersebut terlihatlah secari kertas tertempel di baliknya hadiah busur aku terima di hati benda itu ku kembalikan pada ampunya bila mana ingin mencari Seng Gadis masuklah ke hutan yang lebih dalam lama sekali Caing Ing memandang kertas itu dengan termangu-mangu pada mulanya dia masih mencemoh diri Lanto Ojen dari Gunung Tiantai karena terlalu licik siapa sangka dugaannya ternyata meleset dia merasa kecewa atas perasaannya tadi Lanto Ojen ternyata bisa tiba di tempat itu lebih cepat dari dirinya hal ini membuktikan kalau tenaga dalamnya luar biasa sekali julukannya sebagai jagoan nomor wahid di dalam ilmu meringankan tubuh pun bukanlah nama kosong belaka setelah menggantungkan kembali busur serta anak panah tersebut matanya mulai menyapu ke arah hutan yang luar biasa lebatnya di depan mata dia karutkan alisnya rapat-rapat sedang dalam hati diam-diam berpikir apakah hutan ini yang dimaksudkan oleh Lanto Ojen sinar matanya dengan cepat berkelebat sedang tubuhnya pun dengan kecepatan yang luar biasa menerjang masuk ke dalam hutan tersebut tidak jauh dia memasuki hutan yang amat lebat itu tertampaklah sebuah kuil yang amat besar dan megah muncul di hadapannya dengan langkah yang perlahan pemuda itu segera menuju ke depan burung berkicau dengan ramainya memecahkan kesunyian yang mencekam dalam hati koan ing merasa heran bagaimana mungkin tempat yang demikian tenang dan sunyinya sudah dialami oleh orang-orang dari si ih motuo walaupun dalam hati ia rada ragu-ragu tetapi perkataan dari Lanto Ojen tak bisa tidak dipercaya dengan hati ragu-ragu selangkah demi selangkah pemuda itu masuk ke dalam kuil setelah masuk ke dalam pintu terasalah olehnya suara yang benar-benar sunyi sesosok manusia pun tak nampak di sana dari keheranan koan ing jadi mana ruh curiga di dalam kuil yang demikian besar dan megahnya bagaimana mungkin tidak nampak sesosok manusia pun apalagi kuil ini masih utuh dan megah sinar matanya mulai menyapu sekejap sekeliling tempat itu terlihatlah di tengah ruangan yang besar penuh diliputi oleh asap dupa yang wangi dan tipis apakah mungkin inilah perangkap yang sengaja dipasang oleh si ih motuo tetapi dirinya sudah tiba di sini ada seharusnya masuk juga ke dalam untuk melihat dua tanpa buang waktu lagi koan ing bertindak masuk ke ruangan tengah di tengah-tengah ruangan berdirilah sebuah hyoloo yang amat besar setelah melingkari hyoloo tersebut sampailah di bagian tengah ruangan kuil asap dupa memenuhi ruangan tetapi suasana tetap sunyi senyap sesosok bayangan manusia pun tak nampak koan ing semakin curiga lagi dengan langkah yang berhati-hati ia melanjutkan perjalanannya ke depan mendadak bab 46 aaa seru koan ing tertahan kiranya di atas lantai terlentanglah sesosok mayat manusia mayat itu memakai baju biru yang sudah compang camping wajahnya kuning sedang usianya tidak ada 5-60 tahunan agaknya mayat dari seorang pengemis melihat hal itu koan ing mengerutkan alisnya rapat-rapat pikirnya di tempat ini bagaimana bisa muncul sesosok mayat kelihatannya orang itu mati belum lama tetapi siapakah orang itu karena apa ia mati dengan langkah yang amat perlahan ia berjalan mendekati mayat tersebut maksudnya untuk memeriksa orang itu mati di bawah serangan ilmu kepandayan apa koan ing menarik napas panjang-panjang kepalanya didongakan untuk berpikir keras pada saat itulah sekonyong dua mayatnya itu meloncat ke tengah udara ujung kaki kanannya menutul permukaan tanah sedang tangan kanannya bagaikan kilat cepatnya menyambar ke arah leher koan ing melihat dirinya dibokong secara mendadak pemuda itu jadi amat terperanjat tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping di dalam keadaan yang amat kritis ia berhasil menghindarkan diri dari bokongan tersebut walaupun begitu tak urung pipinya terasa pedas juga tersambar sisi telapak pihak lawan ia merasa terkejut bercampur gusar jika ditinjau dari serangan tersebut tenaga dalamnya berada di antara seng suim sekalian untung saja saat ini dia baru mengalami kejadian ini bila mana pada dua hari yang lalu mungkin nyawanya sudah melayang baru saja koan ing berbasil menghindarkan diri dari serangan yang pertama orang itu kembali membentak keras sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan melancarkan sepuluh serangan sekaligus dengan gesitnya koan ing menjutkan badannya ke tengah udara kemudian melayang keluar dari kurungan ketika orang itu melihat serangannya tidak mencapai pada sasarannya dalam hati merasa rada berada di luar dugaan ia tak berani berdiam lebih lama lagi tubuhnya dengan cepat mencelat ke tengah udara kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur keluar dari ruangan tersebut tiba-tiba satu ingatan berkelebat di dalam benak seng pemuda apa mungkin dia adalah anak buah yang dibawa oleh si iblis bongkok dari daerah si ih pikirnya cepat hentikan langkahmu bentaknya kemudian dengan gusar kau ingin melarikan diri kemana tubuhnya pun dengan cepat meluncur keluar dari ruangan kuil itu di luar kuil tampaklah dua orang sedang berdiri saling berhadap duaan yang satu adalah lelaki berpakaian compang camping itu sedang lain bukan lain yang lain adalah si dewa telapak dari gulun pasir cha kyan hong adanya ketika cha kyan hong melihat munculnya ku an ing disitu hatinya rada melengap oh 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 kiranya kau serunya tertahan bagus sekali kau berdirilah di samping ku an ing jadi tertegun jika ditinjau dari sikapnya jelas cha kyan hong kenal dengan orang ini siapakah sebetulnya orang itu kepandaian silatnya benar-benar amat lihai sekali sebenarnya dalam hati ku an ing kepingin sekali menanyakan keselamatan dari seng siau tan tetapi melihat sikap cha kyan hong yang amat serius ia tak berani membuka mulutnya pada hari dua biasanya cha kyan hong jarang sekali marah tetapi saat ini wajahnya berubah hijau membesi jelas ia lagi amat murka bagus sekali terdengar si dewa telapak berseru dengan suara yang amat dingin tidak ku sangka 20 tahun kemudian kau kembali lagi kemari kenapa kau tidak mencari aku sebaliknya menculik putriku apakah ini suatu care yang bagus ah 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 kiranya benar-benar cha ing ing yang tertawan teriak ko an ing dalam hati tetapi bagaimana mungkin cha kyan hong bisa memperoleh berita ini apa mungkin lantau o jin yang memberi tahu agaknya orang itu tidak mengerti maksud dari perkataan cha kyan hong ini dia rada melengak tapi sebentar kemudian sudah tertawa dingin tiada hentinya cha kyan hong aku ih su seng adalah musuh bebu yutanmu sekalipun aku punya niat belum tentu suka menculik putrimu kedatanganku kemari justru karena undangan dari orang-orang sin saipang untuk menghadapi ko an ing buat apa kau mengalihkan dosa dua itu ketubuhku ko an ing yang mendengar disebutnya nama itu dalam hati merasa terkejut dia sama sekali tidak mengira kalau orang ini bukan lain adalah pangcu dari keipang tempoh hari kiwut show tu seng kei atau si pengemis tunggal dari 9 selap isu seng adanya dia ternama karena mengandalkan sepasang telapak tangannya tetapi pada 20 tahun yang lalu telah dikalahkan oleh cha kyan hong sehingga memaksa dirinya untuk mengundurkan dari keramaian dunia kango perkataan terakhir sebelum dia mengasingkan diri adalah sebelum membalas dendam tidak akan muncul tidak disangka 20 tahun kemudian dia sudah munculkan dirinya kembali di sana dengan dinginnya cha kyan hong mendengus dingin dia pun tahu kalau isu seng tidak akan berpuate demikian nama besarnya sudah runtuh pada 20 tahun yang lalu bila mana kini ia menculik kembali putrinya untuk membalas dendam hal ini sudah tentu akan ditertawakan oleh orang-orang bulim HMMM demikian pun bagus juga seru isu seng sambil mendengus dingin sebelum aku pergi mencari dirimu kita sudah berjumpa di sini ini hari kita tentukan kembali siapa menang siapa kalah kekalahanku pada 20 tahun yang lalu aku akan kutebus pada ini hari juga he 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 boleh dua saja aku ingin melihat apakah ilmu telapak chi sin chiang mu mendapat kemajuan selama 20 tahun ini sambut cha kyan hong dengan dingin dengan cepat ia suseng mengundurkan kaki kanannya setengah langkah ke belakang sepasang matanya dengan tajam memperhatikan diri cha kyan hong pada 20 tahun yang lalu dia pernah merasakan bagaimana lihainya ilmu ta ino piyem sah chang dari cha kyan hong kini ia sudah diundang sintai lang cunti si was untuk membantu dirinya terpaksa ia pun harus menerima tantangan ini dengan hati berdesir dengan cepat cha kyan hong menggeserkan badannya ke kiri mendadak tubuhnya berkelebat ke depan sepasang telapak tangannya berturut-turut melancarkan 10 serangan gencar dengan menggunakan jurus OEI sah chiang li atau pasir gunung seribuli dari ilmu telapak ta imo piyem sah chiang begitu serangan tersebut dilancarkan ke depan seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan suara desiran yang menyesakan pernapasan IE suseng membentak keras telapak tangannya didorongkan ke depan melancarkan satu pukulan santar berat dengan disertai suara ledakan yang keras seluruh angin pukulan yang dilancarkan oleh cha kyan hong berhasil dipukul bujar tubuh cha kyan hong dengan cepat melayang ke atas permukaan tanah ilmu telapak ta imo piyem sah chiang hoat pun cepat dilancarkan tubuhnya laksana pusaran angin dengan tiada hentinya mengelilingi tubuh IE suseng sedang sepasang telapaknya bagaikan kilat melancarkan pukulan yang mematikan dengan gesitnya IE suseng pun mendorong sepasang tangannya ke tengah udara di antara bentrokan dua yang amat ramai tubuhnya ikut berputar di antara berputarnya tubuh cha kyan hong gerakan tubuh kedua orang itu makin lama makin cepat semakin berputar cha kyan hong semakin menyempit sedang IE suseng sengkin berputar semakin melebar keadaan posisi mereka jadi saling berkejaran angin pukulan saling bertumbukan di tengah udara sehingga membentuk selapis demi selapis hawa raksasa suara bentakan pun semakin membisinkan telinga ko an ing yang melihat kera bertempur dari kedua orang itu dalam hati merasa terperanjat selama ini belum pernah dia orang menonton suatu pertempuran yang demikian sengitnya antara dua orang jagoan bulim yang memiliki kepandayan dasyat beberapa saat kemudian mendadak bayangan mereka berdua berpisah IE suseng membentak keras dan mengundurkan dirinya ke belakang cha kyan hong serunya dengan wajah pucat pasi ini hari kembali kau yang menang tetapi kedata aganku kali ini bukan bermaksud untuk mencari dirimu kecuali kau mati atau kepandayanmu musnah aku tidak bakal kembali lagi